Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Edi Gunanda pada video kali ini kita akan review mobil XL7 kalau dilihat dari depan ini bisa tebak ini mobil XL7 tipe apa ya betul ini XL7 tipe Zeta dan ini transmisinya manual oke baiklah pada video kali ini kita akan review ini mobil dan ini warnanya baru pertama kali warna hitam sebelumnya belum pernah ada yang warna hitam dan kita coba akan review ini mobil yang warna hitam Zeta manual warna hitam tahun 2020 oke seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian supaya bisa memberikan informasi seputar produk Suzuki oke langsung saja kita lakukan untuk spesifikasi atau review mobil XL7 nya untuk XL7 dia sudah menggunakan lampu LED ini di coba nyalakan ini lampu ini lampu kecil lampu kecilnya saja dia sudah LED dan DRnya LED lampu utama dan lampu dim dia sudah LED dan untuk lampu sen dia masih bohlam warna kuning gitu dan disini ada fog lamp dan masih halogen dan disini ada underguard ya warna silver yang nyatu dengan grill hitam yang ada di atas jadi dia sesuai ini cocok gitu ya berbeda dengan yang sport dan berbeda dengan yang tipe R3 nya gitu oke ini lampunya sangat keren sekali sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya untuk bagian samping ada over fender itu ada over fender nya untuk menahan lumpur bisa saja menggunakan lumpur bisa saja sebagai variasi untuk menambah kemacuan ini mobil menambah kelihatan seperti lebih tinggi ya karena kalau lebih tinggi kelihatannya lebih mantap karena kan ini yang memang disebut SUV ini ringnya walaupun tipe Zeta dia sudah menggunakan two-tone berbeda dengan yang R3 tipe terendah dia masih velgnya yang aloi warna silver tidak dengan ini ya XL7 XL7 sudah two-tone di semua tipe ya dan disini ada hitam-hitam kayak iknis iknis kayak vitara iknis jadi cuman tempelan doang dan ini ada emblem VVT dan ini lampu sennya sudah di spion dan spionnya sama persis seperti tipe-tipe lainnya begitu jadi dia di bodi tidak ada lagi seperti tipe R3 GL manual yang ada di bodi untuk sennya begitu dan ini untuk handlenya masih warna bodi dan belum menggunakan Smart Key untuk kelasnya ya Hai jadi dia enggak ada tombol di sini di kosong dia hanya untuk kunci masukin kunci kunci darurat ya masuknya dan di atas ada roof rail untuk menah membuat barang jadi untuk mengurangi bagasi jadi kita bisa bikin barang-barang di roof rail yang kita tambahin dengan roof rack ya jadi ini harus ditambahin roof rack dulu ya enggak cukup dengan roof rail doang ya dan disini ada set guard ya atau under guard apa aja sebutannya dan disini ada velgnya velg belakang ringnya sama enggak ada beda dengan yang depan tidak ada perbedaan kalau mobil-mobil lain kan kadang ring depan beda ring belakang beda dan sini ada over fender untuk penahan lumpurnya gitu dan persamaan selain persamaannya ini dengan tipe R3 yang tipe GL terendah dia sama-sama tidak memiliki lampu malam ya lampu rem malem LED bar ya maksudnya dia tidak ada nih disini nih yang bikin mantap dia hanya ada lampu LED remnya saja jadi ketika di rem dia nyala itu titik-titik dan sini ada lampu reflektor dan model yang berdiri ya kalau R3 kan modelnya tidur ya ini modelnya berdiri dan tampilan belakangnya sama seperti tipe yang beta sama-sama tidak memiliki spoiler dan selanjutnya dia ada sensor parkirnya disini ini nih nggak kabut ini ada lampu plat nomor dia nyala nih warna kuning plat nomornya lampunya dan untuk tipe Zeta belum ada defogger nya ya belum ada defogger dan tadi Edi waktu pertama kali video ini belum gelap sekarang udah gelap nih ini door trimnya door trim Tivo yang Zeta ya untuk door trim yang Zeta ada tidak ada perbedaan untuk door trimnya perbedaannya fitur-fiturnya perbedaannya yaitu ini central lognya udah sama ya ada variable yang beda nih untuk yang tipe Zeta enggak ada variable retract sepian ngelipat ya central lognya sama for window-nya sama k-foldernya sama dan ada sound-nya juga nih dan ini eh kita coba duduk dulu ini tampilan MID-nya ini belum kunci coba ya ditutup pintunya dan ini udah nyala lampunya ya nih dalam keadaan malamnya kita review jadi agak jadi dia nyala yo ininya aslinya lampu aslinya nyala lampu tombolnya nyala dan lampu M ID nyala ya bedanya ini untuk tipe Zeta enggak ada audio switch control untuk volume cuma tapi untuk bluetooth udah ada angkat telepon mati telepon udah ada nih M ID nya kebetulan ini dalam posisi mesin tidak kita nyalakan ya medinya warna merah-merah dan sini ada sensor parkir ada leveling untuk lampunya levelingnya ini di semua tipe ada ya di semua tipe ada dan ini AC nya dan ini bisa dilihat transmisinya manual ya manual dan ini AC nya belum memang udah digital tapi belum auto ya jadi dimasih putar-putar jadi 12 sampai sampai 8 gitu ya di sini ya ini dalam posisi nggak di kita nyalakan untuk hand-nya sama nih nggak ada bedanya head-nya fiturnya sama dalamnya sama nggak ada ada perbedaannya jadi software nya juga sama gitu dan untuk panel wordnya untuk panel wordnya ini eh sudah sama seperti tipe yang beta dan alpha berlapis carbon panel wordnya dan dilapisi agak silver silver atau grey ya ini silver atau grey coba komentar di bawah ya dan untuk yang Zeta ini nggak ada Twitternya segelas ini dashboardnya mirip sama R3 spot dan untuk joknya ini kalau duduk dia nggak bakal merosot ya karena dia bahannya kayak nahan gitu dan ini bagasi dashboardnya nggak ada lampunya ya dan ada ini nih apa nih hand grip yang model retrek kanan dan bagian kiri memang nggak ada semuanya nggak ada motif R3 juga nggak ada R Baleno nggak ada sekarang kita coba lihat bagian belakang bagian belakang apa yang ada di sini coba buka tenatur kunci kita sentralok dari sini cek tuh untuk membuka cuk bagian belakang pintu bagian belakang ini door trim bagian belakang door trim bagian belakang sama saja tiada perbedaan eh sandaran tangan ini ya dan ini nggak lupa untuk anak-anak ada citlocknya chip chip lock ya cat lock apa sih silahkan komen di bawah dan ini posisinya sangat gelap ya kayaknya kalau kita lihat kedalem nggak terlalu kelihatan karena tadi edi waktu pertama review masih kelihatan masih terang cahaya matahari masih ada sekarang udah gelap juga nggak terlalu kelihatan ya ya kalau mau ngelihat baris kedua paling ada di sini ada amres nih nih amresnya itu aja perbedaannya kalau joknya sama seperti review review edi di video sebelumnya ya paling ada joknya amres sandaran tangan nih yang bagian kursi tengah ini udah kulit sama seperti tipe beta dan sujuknya pinggir-pinggirannya udah kulit juga semuanya gelap nggak kelihatan coba kita lihat bagian belakang apakah kelihatan bagasi bagian belakang nah lo gelap teman-teman nggak ada yang kelihatan ini juga dibuka nggak ada yang kelihatan juga kelihatan jadi kita ngelihat kegelapan gitu ya oke kalau mau ngelihat bagasi di bagian belakang mungkin bisa lihat di video-video edi sebelumnya ya mungkin eh cukup sekian video edi kali ini terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian dan buat yang ingin membeli mobil langsung saja hubungi saya di 08 13 18 79 59 85 edi akan berikan diskon spesial buat pembelian mobil XL7 nya dan ada promo nih buat teman-teman yang mau tukar tambah mobil dengan XL7 ada diskon tambahan itu sebesar 3 juta eh di semua tipe ya di semua merek nggak hanya untuk R3 saja di semua merek tukar tambah dapat cashback 3 juta dan ada hadiah undian jika lo mau tes drive dapat mobil ya oke eh pokoknya ingat sujuki ingat edi mau beli sujuki dengan edi terima kasih sampai ketemu di video edi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati